Hai teman-teman, balik lagi di channel Melanesia Freedive Di video kali ini, saya akan membahas tentang metode latihan atau training tables khusus buat static apnea, saya biasa sebutnya dia dengan no contraction static apnea atau dimana di metode latihan kali ini, kita tidak bermain dengan kontraksi tapi kita hanya fokus ke relaksasi pada saat kita di fase relaksasi dan relaksasi pada saat kita di fase tahan nafas oke, sebenarnya banyak metode latihan yang bisa kita gunakan untuk menaikkan performa kita teman-teman, biasa banyak yang melakukan CO2 table dimana kita melatih badan untuk beradaptasi dengan kondisi karbon dioksida yang banyak di dalam darah dimana si karbon dioksida inilah yang akhirnya memaksa kita untuk ingin bernafas tapi di latihan kali ini, saya tidak mengajak kalian untuk latihan CO2 table klasik tapi malah sebaliknya, saya akan mengajak teman-teman untuk melatih kemampuan tahan nafas kalian tapi dengan cara yang lebih fun, dengan cara yang lebih simple, tanpa ada pemaksaan sama sekali nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini perkenalkan nama saya Henry Irianza, saya Aida Master Instructor di Melanesia Freedive saya akan coba untuk membantu teman-teman, saya akan coba untuk share beberapa pengetahuan dan pengalaman yang saya punya untuk teman-teman semua tapi sebelumnya, kalau kalian baru di channel ini please, kalian subscribe channel Melanesia Freedive dan kalian boleh like video ini kalau menurut kalian video ini berguna buat kalian silahkan share ke teman-teman kalian dan semoga bisa bermanfaat thank you oke, ngomong-ngomong soal latihan pernafasan kali ini menurut saya ini adalah metode yang sangat berguna buat improve kalian punya breath hold technique improve kalian punya relaksasi dan bisa meningkatkan waktu tahan nafas kalian metode latihannya saya bagi jadi 3 bagian yang pertama adalah jumlah repetisi yang kedua ada waktu tahan nafas atau relaksasi dan yang ketiga adalah waktu tahan nafasnya itu sendiri jadi disini saya sudah buat contoh table-nya buat kalian kalian bisa lihat disini ada 3 segmen ada repetisi tahan nafas dan waktu bernafasnya kita bahas mulai dari repetisi seperti yang tadi saya jelasin bahwa akan banyak jumlah repetisi oke, disini ada 15 repetisi memang sengaja saya buat karena model latihan ini sebenarnya memang dikhususkan buat teman-teman beginner teman-teman di level pemula yang saya harapkan dengan banyaknya jumlah repetisi disini adalah secara tidak langsung mereka akan banyak mengulangi yang namanya relaksasi mereka akan banyak mengulangi yang namanya tarik nafas dan mereka akan banyak mengulangi yang namanya recovery blade sedangkan yang dimana teknik-teknik itu adalah teknik-teknik dasar yang sangat penting untuk menunjang kemampuan dari tahan nafas kita oke, secara tidak langsung mereka akan mengulangi itu semua sebanyak 15 kali kemudian di segmen berikut adalah tahan nafas dimana disini kalian bisa lihat saya tulisnya sampai kontraksi pertama jadi waktu tahan nafas kalian itu ditentukan dari ditentukan sampai kontraksi pertama kalian saja jadi begitu ada kontraksi kalian langsung bernafas lagi kenapa saya harus kenapa saya pasang waktunya sampai di kontraksi pertama karena yang saya harapkan disini adalah supaya teman-teman lebih fokus ke tanda-tanda yang diberikan sama badan jangan fokus sama waktu karena di metode latihan ini kita tidak menggunakan stopwatch jadi kita hanya coba untuk lebih pekas sama tanda-tanda yang dikasih sama badan jadi begitu ada rasa yang aneh atau tidak nyaman dari badan kalian kalian coba langsung lebih fokus lagi bahwa ini kontraksi atau hanya sekedar gangguan mungkin secara mental atau apa segala macamnya oke kemudian kalau kebiasaan saya sih sebenarnya frekuensi dari kontraksi itu datangnya memang sedikit demi sedikit mulai dari mungkin saya rasanya panas di bagian dada kemudian frekuensi untuk menelan luda ini makin hari makin sering kemudian ada otot perut kita ini bergerak otomatis nah itulah yang saya kategorikan sebagai kontraksi jadi begitu kalian rasa seperti itu silahkan langsung untuk ambil nafas jadi tiap orang punya waktu tahan nafas beda-beda ada yang mungkin 1 menit ada yang mungkin 1 menit 30 mungkin ada yang mungkin sampai 2 menit ada mungkin sampai 3 menit jadi tahan nafas setiap repetisi ini juga pasti akan berbeda oke repetisi pertama dan repetisi kedua mungkin agak berbeda repetisi ketiga pun juga mungkin berbeda sampai di repetisi ke-15 oke kemudian di segmen terakhir ada bernafas waktu bernafas di sini adalah waktu istirahat yang kalian pakai sebelum melakukan aktivitas tahan nafas selanjutnya jadi free di sini yang saya maksud adalah silahkan atur waktu kalian sendiri coba fokus sama kemampuan kalian untuk relaksasi fokus sama waktu kalian untuk bernafas sebelum kalian masuk ke repetisi selanjutnya setiap orang mungkin di sini beda-beda mungkin hanya 1 menit 2 menit tergantung dari kemampuan kalian untuk relaks kalau kalian bisa cepat relaks ya kalian bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya tapi kalau menurut kalian belum bisa relaks take your time bernafas dengan normal fokus begitu kalian sudah siap langsung kalian lanjut lagi jadi sama tahan nafas juga ada 15 kali dan waktu bernafas juga ada 15 kali oke kurang lebih begitu tips dari saya kali ini kalau teman-teman suka sama channel melanesia free live kalian boleh subscribe please subscribe channel ini supaya saya akan coba untuk lebih berkembang lagi support dari teman-teman akan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video spesial buat kalian semua di rumah dan jangan lupa kalau misalnya kalian rasa video ini memang berguna buat kalian kalian boleh share ke teman-teman kalian share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian biar kita bisa sama-sama belajar oke kurang lebih begitu dulu video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati